Intro Pengacara Hotman Paris turut merespon ponis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak politisi PKB Edward Tanur Masalnya Ronald sendiri sebelumnya dituntut 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya Dini Sera Afrianti menikah Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris mengungkapkan kesedihannya Ia mengangkut rihatis atas hukum di Indonesia Dini lantas menyentil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Hotman mempertanyakan nasib negeri ini setelah banyaknya pelaku kejahatan di ponis bebas Diketahui insiden penganiayaan ini terjadi di Surabaya Jatimur pada 3 Oktober 2023 lalu Ronald sempat memukul kepala korban sebanyak dua kali menggunakan botol minuman keras Selain itu, ia juga sempat menganiaya Dini di parkiran di kawasan tempat mereka berkaroke hingga melindasnya dengan mobil Jaksa penuntut umum lantas menuntut Ronald 12 tahun penjara Namun berdasarkan hasil putusan Majelis Hakim, terdakwa diminta dibebaskan dari segala dakwaan pada Rabu 24 Juli 2024 Pasalnya, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!